Tiga pabrik plastik yang berada di Jalan Gagar, rawa kompeni Kalideres hangus di lalap api. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, dua rumah panggung dan empat toko manisan di Palembang, Sumatera Selatan, Ludes terbakar. Tiga pabrik plastik di Jalan Gagar, rawa kompeni Kamal, Kalideres, Jakarta Barat cuma siang terbakar. Pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api lantaran sumber air yang jauh. Seorang petugas pemadam kebakaran juga mengalami sesak napas karena menghirup asap kebakaran. Saksi menyebut api berasal dari pabrik pembuatan pipa paralon dan merambat kedua pabrik lainnya. Hingga Jumat sore, api belum bisa dipadamkan. Kepulauan asap hitam pekat terus keluar dari lantai satu kantor yang berada di sebuah gedung di Jalan Kramat, Jaya Koja, Jakarta Utara. Lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan banyaknya asap yang berada di dalam gedung membuat petugas damkar harus menggunakan tabung oksigen untuk mencapai titik api. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua rumah panggung yang lantai bawahnya berisikan empat toko manisan ini yang terletak di Jalan Fakih, Usman, Kecamatan, Seberang, Ulusatu. Hangus, dilalap sejagun merah, cuma sore. Menurut keterangan warga setempat, api berasal dari korsleting listrik dari rumah yang ditinggal dalam keadaan kosong oleh pemiliknya tersebut. Lima unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dengan dibantu oleh warga setempat. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia